Selamat datang di channel Garuda Sportifull, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terbaru proses naturalisasi tiga pemain untuk tim nasi Indonesia U19 dilanjutkan. Proses naturalisasi tiga pemain keturunan buat tim nasi Indonesia U19 yaitu Mauriz Muhinoke, Dian Marks, dan tim Jepens akan dilanjutkan oleh PSSI. Hal itu disampaikan manajer tim nasi U19 Ahmad Zeki. Tiga nama yang kita lanjutkan, naturalisasi, kalau James Ravan kan sudah beres. Tiga lainnya itu ada tim Jepens, selalu Mauriz Muhinoke, dan Dian Marks, kata manajer tim nasi U19 Ahmad Zeki. Soal kandis ketiga pemain tersebut tampil bersama tim nasi Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2025, Ahmad Zeki belum bisa memastikan. Ada pun kualifikasi Piala Asia U20 akan berlangsung pada 21 hingga 29 September. Tim nasi Indonesia U20 tergabung di grup F bersama Yaman, Timur Leste, dan Maladewa. Dilansir detik sepak bola, Mauriz Muhinoke adalah pemain FC Derdre U21, Dian Marks asal NSN H-Mekin U21, dan tim Jepens dari FC Twente U21. Sebelumnya, PSSI sudah lebih dulu menutaskan naturalisasi James Ravan. James Ravan disumpah menjadi WNI pada 27 Juni 2024. Di sisi lain, pemain keturunan Maurizil Strah disebut-sebut sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi Indonesia. Ia bisa menjadi opsi untuk mengisi posisi striker Garuda. Dan berikut profilnya. Maurizil Strah lahir di Belanda pada 9 November 2004. Postur pemain berusia 19 tahun itu lumayan tinggi yakni 1,88 meter yang terbilang ideal buat menjadi ujung tumbak tim nasi Indonesia. Di laman transfer market, Maurizil Strah mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung ke klub lokal Belanda yakni Azed Alkmar. Kemudian ia hijrah ke Akademi AFC Amsterdam. Di AFC Amsterdam, Maurizil Strah tampil di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya pun mulai disorot kalau memperkuat AFC Amsterdam U18 pada musim 2021-2022. Ia juga tampil tajam saat ditempatkan di posisi gelandang serang. Di posisi itu, ia membukukan 12 gol dan 5 asis dari 9 laga yang dilakoninya. Kemudian pada tahun 2022, Maurizil Strah pindah ke NEC U21. Berbeda dengan musim sebelumnya bersama AFC Amsterdam, ia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak. Maurizil Strah hanya diberikan kesempatan main di 7 laga. Dari 7 laganya, di semua kompetisi, ia mengemas 3 gol. Maurizil Strah pindah ke NEC U21. Maurizil Strah pun tampil gemilang di laga melawan Triple V Venlo U21 dengan mencetak hat-trick alias untuk membantu kemenangan timnya. Terkini, ia menyatakan berminat membela Indonesia dalam sebuah wawancara. Selain itu, penempatan posisinya untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti atau keluar dari kepungan juga sangat mengagumkan. Ia juga bisa dengan cepat menggiring bola sampai ke kotak penalti lawan, belum termasuk pergerakan tanpa bulanya yang kerap mengincoh lawan. Performa tersebut terlihat jelas di kanal YouTube Yusan Ugraha via rekaman video sederet laga yang pernah dilakoni Maurizil Strah. Maurizil Strah juga terang-terang siap membela timnas Indonesia jika PSSI memberinya kesempatan untuk masuk program naturalisasi. PSSI dan Sinteyong memang tengah mencari sosok monster haus gol guna mempertajam lini depan timnas Indonesia. Sebelumnya, Sinteyong dipusingkan dengan masih mandulnya Trisula, Rafael Serwig, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun saat kontra Irak serta Filipina dalam dua laga terakhir. Lalu, bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya! Selamat menikmati! Pertamaian, Sinteyong Pertamaian, Sinteyong Pertamaian, Sinteyong Pertamaian, Sinteyong Pertamaian, Sinteyong Kami adalah gayaan tidur. Pertamaian, 282 juta populasi. Demografi 60% di bawah 30 tahun. Dan futbol adalah sport yang pertama di Indonesia. Pertamaian, Sinteyong Pertamaian, Sinteyong Muncul pemain keturunan Indonesia yang potensial, ia adalah Leve Oldenstam yang baru mendapat kontrak profesional dari klub top area divisie Belanda, Ajax Amsterdam. Pertamaian, Sinteyong Kabar Leve Oldenstam mendapatkan kontrak profesional pertamanya ini diungkapkan oleh akun Instagram at Indo Blue Talent. Pemain muda ini menandatangani kontrak 3 tahun sampai pertengahan Juni 2024. Hal ini menandakan bahwa Leve Oldenstam adalah pemain potensial. Sebab Ajax Amsterdam merupakan klub papan atas di Belanda. Ada pun darah Indonesia Leve Oldenstam berasal dari pihak ibunya. Disebutkan bahwa nenek dan kakeknya lahir di Jakarta. Meski begitu, belum diketahui apakah Leve Oldenstam bersedia untuk membela timnas Indonesia walau punya darah keturunan. Apalagi pemain berusia 17 tahun ini sering menjadi andalan di timnas kelompok umur Belanda. Melansir dari transfer market, Leve Oldenstam sudah bermain dengan Belanda U15 sebanyak dua kali. Lalu ia mentas tuju pertandingan bersama U16. Kini pemain yang berposisi sebagai back kanan ini menjadi andalan di Belanda U17. Ia juga masuk di squad Ajax U19 usai mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Nah, jika di masa mendatang Leve Oldenstam tak mendapatkan panggilan dari timnas Belanda senior, bukan tak mungkin dirinya bakal menjadi incaran untuk memperkuat squad Garuda. Di sisi lain, publik Indonesia sakit hati lihat perlakuan oleh Romeni ke Ivar Jenner. Publik sepak bola tanah air tengah menyoroti aksi oleh Romeni yang dianggap tak respect kepada Ivar Jenner dalam sebuah laga yang dilakoni FC Utre. Sikap oleh Romeni membuat warganet Indonesia geram karena dianggap sudah menghina Ivar Jenner usai menolak berjabat tangan. Momen itu terjadi di laga uji coba yang dilakoni FC Utre, di mana Ole Romeni dan Ivar Jenner dimainkan bersama-sama. Dalam satu momen memperlihatkan Ole Romeni yang berhasil mencetak gol, ia pun merayakannya dengan sederhana. Yakni berjalan santai ke tengah lapangan sembari menerima jabatan tangan dari rekanas tim yang memberinya selamat. Namun di saat tiba giliran Ivar Jenner, Ole Romeni justru berpura-pura sibuk membersihkan tangannya dengan mengusap ke celana. Hingga Ivar Jenner pun hanya menepuk tubuh Romeni usai permintaan jabat tangannya tak digubrit pada saat itu. Romeni kembali melanjutkan menerima jabat tangan dari pemain lain setelah Ivar Jenner berlalu meninggalkannya. Momen itu kemudian viral di media sosial yang sontak netizen Indonesia pun tidak terima dengan sikap Romeni ke Ivar Jenner. Diduga momen itu terjadi di lagu uji coba FC Utreme melawan Al Rayyan yang dikelar pada Kamis 18 Juli. Ole Romeni berhasil mencetak satu gol, sementara Ivar Jenner diandalkan sebagai motor serangan tim meski urung mencetak gol. Lepas dari apa yang sebenarnya terjadi, netizen Indonesia sudah terlanjur geram dengan aksi Romeni. Pemain keturunan yang awalnya digadang-gadang membela tim nasi Indonesia meski hingga saat ini tidak ada kejelasannya. PSSI mengaku sulit untuk memproses naturalisasi Romeni, diduga karena sang pemain enggan melakukan itu dan berharap dipanggil tim nasi Belanda. Gemuruh netizen pun berlanjut, tak sedikit yang meminta agar menolak naturalisasi oleh Romeni. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya.